Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Sari Zakiha Akmal dari Fakultas Psikologi Universitas CRC Saya menjadi dosen di fakultas ini kurang lebih sekitar 11 tahun Sudah cukup banyak mahasiswa atau alumni yang saya bimbing Yang menjadi concern utama saya biasanya adalah pada saat mereka sedang skripsi Buat mahasiswa ini adalah tugas sulit Tapi buat saya sebagai dosen ini jauh lebih sulit Kesulitannya adalah pada saat ini Ketika mahasiswa ingin menuangkan idenya Atau ketika mereka ingin menulis dalam bentuk skripsi Itu dianggap ada banyak variable yang mungkin mempengaruhinya Apakah ini skripsinya bisa diterima atau tidak Atau apakah skripsinya bisa lulus atau tidak Yang menjadi masalah seringkali adalah Ketika membaca skripsi mahasiswa Buat mahasiswa itu sudah bagus Saya sudah berusaha dengan maksimal untuk menulisnya Tapi yang jadi masalah ketika dosen atau orang lain yang membaca Mereka tidak mengerti, ini kamu mau menulis apa? Idenya apa sih? Nah itulah yang menjadi concern sebenarnya Ketika saya mengajar untuk mata kuliah logika dan penulisan ilmiah Kenapa? Akarnya ada di sini Ketika kita tidak bisa menulis Pasti ada sesuatu yang salah Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir Menulis ini adalah aktivitas sederhana mungkin Dianggap sederhana lebih tepatnya Kita bisa bilang bahwa kita melakukan ini setiap hari Mulai dari kirim SMS atau texting Atau bikin status di WhatsApp atau di social media Itu adalah salah satu praktek menulis yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa melakukannya tanpa berpikir Atau tanpa perlu memikirkan Bagaimana harusnya saya menuliskan ini Tinggal mengetik dan jadi Atau kita juga bisa lihat Ini adalah sebuah skill yang diajarkan dari zaman kita kecil Waktu dari sejak dini mungkin sebelum masuk usia sekolah Kita sudah diajarkan menulis Beginilah cara memegang pensil Mencoret-coret sesuatu Dan yang tadinya kita hanya bisa menulis bentuk Atau saya mencoret sesuatu yang tidak berbentuk Pada akhirnya bisa menulis huruf, kata, kalimat, dan dalam bentuk paragraf Ini dianggap juga sebenarnya mudah Menulis adalah sesuatu yang kita lakukan dari kecil Dari SD, TK, sampai SMA Bahkan pada saat kuliah disuruh menulis lagi Seharusnya ini menjadi sesuatu yang tidak sulit Namun pada kenyataannya Kalau misalnya kita membaca skripsi Atau misalnya membaca tulisan mahasiswa Tidak semudah itu Mereka masih mengalami banyak masalah Kira-kira apa sih yang menyebabkan Hal ini bisa terjadi Itu yang menjadi Pemikiran saya Yang mungkin juga menjadi Masalah juga Tidak hanya untuk saya Tapi buat dosen-dosen lainnya Mahasiswa sudah dengan sangat yakin Bahwa saya sudah menyiapkan Atau saya sudah menuliskan ini dengan baik Tapi ternyata tidak dapat kita Tangkap idenya Apa sih yang ingin mereka sampaikan Nah Sebenarnya menulis ini tuh Saya kalau berpikir Apa sih yang bisa kita lihat Dalam kehidupan sehari-hari Yang mirip dengan konsep menulis Saya melihat ini sebenarnya sama dengan Ketika kita memindahkan barang-barang Dari sebuah laci Mungkin semuanya juga pernah Mengalami pengalaman ini gitu Ketika mencari sesuatu Misalnya ingin mencari gunting gitu Ada di dalam laci Tapi ternyata di dalam laci itu Banyak sekali barang-barang Yang tidak beraturan posisinya gitu Ada gunting gitu Mungkin kita juga menemukan Sisa permen kemarin Juga ada kunci Dari laci yang lainnya gitu Atau barang-barang yang tidak berguna lainnya Ketika kita ingin memindahkan laci tersebut Akan sangat sulit gitu Misalnya ada laci baru nih Kita ingin memindahkannya Dari laci lama ke laci yang baru Kalau tidak terorganisir Atau tidak terorganis Pasti yang kita lakukan Hanya menyalin Atau memindahkan dengan menuangkan Lalu buat apa adanya Apa fungsinya laci baru ini gitu Enggak ada Nah ketika Apa yang akan membantu kita Supaya lebih mudah dalam memindahkan Laci tersebut Atau laci yang lama Perlu kita susun dulu Kita bisa organize Atau kita kategorikan Barang-barang yang ada di dalamnya Lihat mana yang barang Bahan yang Barang-barang yang memang akan kita Keep Atau kita akan simpan Atau mana barang-barang yang akan Kita harus keluarkan Atau dibuang Ketika juga itu Barangnya semua disimpan Kita juga bisa kategorikan Ini alat tulis Ini adalah Apa misalnya Perlengkapan lainnya Atau alat-alat lainnya Juga ketika alat tulis pun Ini pulpen Pensil gitu Kita bisa membuat Atau membuatnya Apa ya Mengkategorikannya berbeda-beda gitu Nah ketika laci itu sudah rapi Kita bisa memindahkannya dengan mudah Jauh lebih mudah dibandingkan dengan Yang tadinya tidak terorganize sebelumnya gitu ya Jadi dipindahkanlah ke Laci yang baru Dengan Dengan cara itu tadi Juga terstruktur Kita sampaikan gitu Tidak dengan Menuangkan semuanya Nah Kalau misalnya kita ibaratkan Menulis dan laci ini Kita bisa melihat sebuah Benang merah sebenarnya disini Ketika kamu ingin Menulis sesuatu Menuangkan idemu Kepada Apa Dalam bentuk sebuah tulisan Bayangkan ketika Isi kepalamu sendiri Semraut Kamu sendiri tidak paham Dengan apa yang akan Kamu sampaikan Kemudian Ketika kamu Menulangkannya dalam tulisan Ya biasanya alhasil orang lain Juga tidak akan paham Dengan apa yang kamu tuliskan Sehingga Hal pertama yang harus dilakukan adalah Coba diorganisir dulu Atau misalnya disusun dulu Isi-isi kepalanya Sehingga kita perlu Sangat perlu untuk berpikir logis Logika disini sangat diperlukan Kita bisa tahu Mana yang sebenarnya hal penting Mana hal yang tidak penting Mana yang sebenarnya Menjadi konsep utama Yang akan kita sampaikan Dan kemudian Dari hal tersebut Kemudian kita bisa menuangkannya Kedalam Ide-ide yang jauh lebih terstruktur Ini sama halnya Dengan ketika kita menulis tadi Kalau misalnya di Laci Kita perlu mengkategorikan Kalau di dalam bentuk sebuah tulisan Mungkin kita perlu membuat Poko-poko bahasan apa Yang akan kita sampaikan Untuk setiap paragrafnya Dengan harapan juga Ketika itu sudah terorganisir Sudah jelas Maka tujuan dari ketika menulis itu Juga akan jadi terlihat lebih baik Kita juga bisa pada akhirnya Ketika kita menulis Kita jadi punya Sebuah ide Atau sebuah gagasan Sebuah argumen yang baik Yang didukung oleh Bukti-bukti yang Memang sejalan dengan Argumen-argumen tersebut Sehingga pada akhirnya Ketika orang lain Membaca tulisan kita Mereka bisa paham Dengan apa isi kepala kita Sama juga dengan tadi Membuka lacinya Ketika sudah tersusun dengan baik Maka akan lebih mudah juga Untuk dicari Idenya Dicari barang-barang Yang ada di dalamnya Ketika menulis Ketika lacinya sudah rapi Maka orang lain Akan dengan lebih mudah Untuk memahami juga Apa isi tulisannya Sehingga hal itulah Yang ditanamkan dalam Mengembangkan sebuah mata kuliah Kalau di saya ini Mata kuliah Logika dan penulisan ilmiah Di dalam mata kuliah ini Saya berusaha Untuk membantu mahasiswa Untuk lebih Bisa dalam menulis Yang diperbaiki pertama kali Adalah bukan hanya Sekedar kemampuan mereka Menulis dalam bentuk SPOK Bukan Tapi bagaimana Cara mereka Mengatur ide-ide Yang ada di kepalanya Sehingga Tersusun dengan baik Sehingga mereka juga Bisa menuangkan idenya Dalam bentuk sebuah tulisan Yang Yang logis Dan lebih mudah dipahami Oke Sedemikian yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa menginspirasi Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya